oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini video ketiga lanjutan dari video yang kedua di video ketiga ini kita akan melanjutkan sesi atau pelajaran tentang bagaimana kita melakukan observasi data jadi sesi satu observasi data ya namanya saja observasi jadi kita hanya memeriksa data ya atau kita bisa kasih nama juga data inspection kita akan melakukan pemeriksaan apakah ada observasi di data kita yang aneh atau salah dan seterusnya seperti yang tadi kita temukan di kasus yang pertama dimana ada salah satu observasi yang number of font nya itu ternyata bukan yang seharusnya sehingga nilai variable nya yang harusnya numerik menjadi string dan kita sudah perbaiki tadi ya oke kita akan buka data yang sama oke kita maximize saya akan cek dulu number of font nya sudah selesai tadi ya oke oh ternyata belum diperbaiki oke seperti saya akan ulang lagi langkah yang tadi ya oke sudah ada variable number of font disana saya bisa drop number of font yang string ini ya perintah drop itu adalah untuk menghapus satu variable satu variable ctrl d seperti ini ya variable yang string tadi yang salah sudah hilang nah langkah selanjutnya adalah sebenarnya kita bisa mulai itu dari sesuatu yang sangat banyak yaitu melakukan inspeksi atas seluruh variable yang kita punya kita bisa lakukan itu menggunakan describe ya variable apa comment describe ini adalah comment untuk melihat deskripsi atau informasi singkat variable oke kita execute ya kita akan fokus nanti pada beberapa variable yang isinya angka atau variable numeric oke disini ada nama variable storage type dan seterusnya nah kita akan cek pada variable-variable yang isinya angka karena disitu biasanya terdapat kesalahan atau angka-angka yang aneh sebagai misal kita ingin mau ngecek mulai dari atas ya ada nah ini variable tall atau tinggi badan kita akan cek caranya adalah summarize tall oke kita cek disini observasinya ada 201 benar sesuai dengan jumlah observasi yang kita punya rata-ratanya 161 ya tinggi minimalnya 145 cm kemudian tinggi badan maksimalnya 185 cm oke saya kira tidak ada yang aneh kecuali tinggi badan 145 cm mungkin ini agak sedikit apa namanya di bawah rata-rata ya keral gelas ya tapi saya tidak tahu ini dia salah ngisi atau apa tapi saya kira tentu saja ada yang tinggi badannya mungkin hanya segitu nah selain tall kita juga akan cek tinggi atau sorry berat badannya yaitu weight ya biar kalian gak capek nulis kalian tinggal arahkan kursor ke kotak variable dan kemudian klik tanda panah yang ada disitu weight kemudian kalian hit enter nah ternyata ada yang beratnya cuma 37 kg mungkin yang beratnya 37 kg itu adalah mahasiswa yang beratnya atau tingginya hanya 145 cm jadi kita akan cek apakah benar apa namanya mahasiswa yang beratnya hanya 37 kg itu adalah dia yang tingginya 145 cm nah untuk memeriksa data yang spesifik atau observasi yang spesifik kalian tidak perlu ya masuk ke data site kemudian scroll gitu ya manual itu kelamaan oke kita bisa lakukan itu di komen stata dan stata menyediakan itu caranya adalah kita ketik komen list namanya list nah kita berikan yang namanya kondisi disana jadi kita akan ngelis tol ya kita list variable id kita ingin tahu id number si mahasiswa itu dan juga tinggi badannya ya apabila if weightnya atau berat badannya sama dengan 37 ya kita mau ngecek aja kita hit enter dan ternyata benar ya ternyata ada mahasiswa yang tingginya oh sorry ternyata salah ternyata yang beratnya 37 itu ya dalam mahasiswa di id nomor 28 dengan tinggi badan 148 nah saya penasaran nih terus yang tingginya 145 itu beratnya berapa nah kita bisa balik ya misalnya kita ingin tahu idnya dan weightnya jika tingginya 145 kita hit enter oke id 165 weightnya 53 oke jadi mungkin ini kita sebut sebagai angka ekstrim tapi belum tentu ini salah ya bisa jadi ya memang tinggi dan beratnya segitu oke itu yang bisa kita cek kemudian kita akan cek lagi variable yang lain misalnya kit number atau yang lain ya family member misalnya oke summarize family member oke wah ternyata ini ada yang keluarga besar nih ya jumlahnya 9 oke rata-rata jumlah anggota keluarganya itu 4,6 ya kita bulatkan ke atas nilainya 5 misalnya nah saya ingin tahu ya id mana saja yang family membernya itu lebih dari suatu angka misalnya karena ini angka rata-ratanya 5 saya ingin tahu adakah observasi atau mahasiswa yang jumlah anggota keluarganya itu lebih dari 5 atau lebih dari rata-ratanya cek ini 5 oh ternyata banyak ya wah banyak sekali ada berapa nih ada banyak pokoknya atau kita summarize family member if family member lebih dari 5 misalnya ternyata ada 32 observasi atau 32 mahasiswa yang jumlah anggota keluarganya cukup banyak berkisar antara 6 sampai 9 nah saya juga ingin tahu kalau ada gak yang jumlah family membernya lebih dari 8 atau 7 gitu ya ada 7 nih oh berarti ada beberapa mahasiswa yang family membernya lumayan banyak ini mengindikasikan bahwa ternyata ada observasi observasi yang nilainya cukup ekstrim nah jadi kalian tahu oh ternyata ada beberapa observasi yang nilainya ekstrim oke kita lanjut lagi untuk variable yang lain misalnya number of phone oke summarize number of phone oke saya kira normal ya minimal 1 atau maksimalnya 2 jadi gak ada mahasiswa yang gak punya handphone dan seterusnya nah inspeksi seperti ini bisa kalian lakukan untuk apa namanya variable-variable yang numerik bisa kalian lakukan untuk itu oke biasanya saya juga suka iseng melihat data yang disini biasanya kalau ada nilai yang ekstrim gitu nah biasanya akan cek data yang aslinya untuk memastikan bahwa memang seperti itulah yang terjadi nah ini yang GBA nah ini tertarik nih GBA juga salah satu variable yang numerik saya akan cek di GBA current ya di GBA saat ini wah ternyata ada satu observasi yang nilai IPK nya 329 ini bisa saya pastikan mahasiswa ini pasti salah ngisi ini mungkin 3,29 ya kita cek ID nomor berapa yang GBA nya seperti itu list GBA if GBA current ya maksimal GBA kan 4 ya ada gak yang lebih dari 4,0 oh ternyata observasi nomor 146 jangan jangan GBA semester satunya juga dia salah ngisi oke kita cek aja list GBA current dan GBA semester 1 wah bener kan dia salah ngisi nih harusnya 3,29 dan 2,78 so kita akan cari dan perbaiki observasi ini kalau kalian hanya benar-benar yakin jadi memperbaiki nilai observasi itu boleh dilakukan sepanjang kalian benar-benar yakin kalau ini adalah salah tulis kita akan masuk ke mode edit kita ketik edit disini kita klik yes disitu tadi observasi nomor 146 kita akan pergi ke observasi nomor 146 disini nah ini dia ya ada GBA current dan GBA semester 1 yang ternyata salah kita bisa ubah caranya adalah langsung saja disini kita beri titik disini 3,29 kemudian hit enter dan 278 kita perbaiki menjadi 2,78 sekali lagi ini justifikasi subjektif pastikan kalian melakukan ini hanya pada data atau observasi yang kalian yakin dia salah isi hit enter jadi datanya sudah kita perbaiki kita ulang lagi inspeksinya summarize GBA current jadi kalian tidak perlu tulis lagi kalian tinggal klik saja apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya jadi tinggal klik dan otomatis dia akan muncul di window comment dan kemudian klik enter nah sekarang ternyata kita tahu bahwa apa namanya IPK pada saat pengisian formulir ini minimal 1,95 dan maksimal 3,9 jadi ini masih dalam rentang IPK pada umumnya mulai dari 0 sampai 4,00 oke di video selanjutnya nanti kita akan melakukan inspeksi untuk data yang bersifat numerik menggunakan grafik kalau yang ini kita menggunakan table statistik atau summary nanti kita akan menggunakan grafik oke kita jumpa di video selanjutnya